So what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog Jadi di video kali ini gue akan mengklarifikasi Alasan mengapa barongsai kuning hitam Chosubyo itu dibakar Mungkin banyak yang belum tau juga nih Kebiasaan dari setiap perkumpulan liong atau barongsai yang ada Nah sebelum menjawab alasan sebenarnya Kita bacain dulu nih Komentar atau opini daripada netizen Baik yang di tiktok, instagram, maupun yang di youtube Karena rupanya masih banyak yang belum paham dan bingung Tentang alasan mengapa barongsai ini dibakar guys Oke kita bacain dulu ya Ya jadi ini adalah berbagai pendapat atau respon Dari para netizen tentang video ini guys Yuk kita bacain ya Nah kita scroll disini Lebih banyak yang bertanya ya Kenapa barongsai ini harus dibakar Lalu ada juga yang mengatakan Ini memang tradisi dalam dunia barongsai guys Setiap beberapa tahun sekali dibakar Ini sepengah tahun saya ya Karena saya juga mantan pemain Oke kita scroll lagi Ya ini banyak yang nanya ya Kenapa dibakar Kok disini kekurangan barong Kau malah bakar-bakar aja Oke kita lihat lagi Barongnya yang dibakar Guanya yang sakit hati Jim Cai Lah kok dibakar Kenapa emang kok Nah ini pada nanya ya guys Kenapa dibakar Kenapa dibakar Kenapa dibakar Barongsai nya kan mahal Biasanya dibakar ada alasannya Kalau gak salah buat Dan ada penunggu yang jahat Jadi dibakar Waduh Banyak emot-emot sedih ya disini ya Dibakar mungkin ada ketua Atau teman seperguruannya yang meninggal Oh bukan Kalau ini bukan guys Kenapa dibakar kok Kan sayang banyak kenangannya Ya memang banyak sih Kenapa dibakar Apa mau ganti baru Kalau gak salah Barongsai udah 10 tahun itu Harus dibakar Kok kalau barongsai nya gak dipakai Harus dibakar kah Itu kalau gak salah Umur barongsai nya udah tua Makanya dibakar Lalu di instagram kita lihat Lah kok Jelaskan mengapa bisa dibakar Kenang-kenangan barongsai hitam Kenapa dibakar kok Kok dibakar barongsai nya kok Oke sekarang kita akan Buka yang di youtube nya Kalau barongsai buruk Perlu dibakar Tak boleh buang dalam tong sampah Wah barongsai nya padahal keren loh kok Kok dibakar Itu barongsai yang paling gue suka di TSB Barongsai legend Terima kasih sudah menghibur kami Tenang disana Kok jangan dibakar dong buat saya Selamat jalan singa hitam Chosubyo Aku yakin itu dibakar karena sudah rusak Aku emang gak ngerti tentang budayanya Tapi kenapa harus dibakar Pengen tau Yang ngerti tolong jawab aku ya Lalu ada yang jawab nih Karena ada roh jahat disitu Biasanya kalau dibakar Enggak ya Fungsi barongsai sendiri adalah mengusir roh jahat Masa iya roh jahatnya ada di barongsai Ya jadi intinya banyak yang Nanya aja sih Kenapa barongsai ini harus dibakar Lalu ada juga yang mengucapkan Terima kasih Karena sudah menghibur Para netizen disini Para penonton Nah oke guys Jadi itu tadi beberapa komentar Atau pertanyaan Dari netizen Tentang Kenapa sih Barongsai kuning hitam ini harus dibakar Dan semua Sepertinya Mempunyai pendapatnya Masing-masing ya Oke Jadi sekarang gue akan menjawab Alasan sebenarnya nih Kenapa barongsai kuning hitam ini Dibakar Ya Jadi barongsai kuning hitam ini Sudah ada di Chosubyo Sejak tahun 2011 Atau sampai saat ini Sudah berumur 10 tahun guys Dan Barongsai ini Sudah banyak digunakan Di berbagai acara guys Mulai acara sejid Ulang tahun Dan berbagai Pementasan imlek Terakhir Juga dipakai Hanya untuk latihan saja Berbagai kerusakan pun Mulai muncul Pada barongsai ini Terutama memang Di bagian kerangka Kepalanya ya Awalnya memang kita bisa Perbaiki Namun namanya sering digunakan Dan Mengingat usia barongsai Yang sudah tua Itu sudah 10 tahun Maka barongsai ini pun Tidak bisa dipakai kembali Atau sudah tidak layak lah Dan hanya didiamkan saja Lalu pas kita kerja bakti kemarin Melihat kondisinya Yang sudah tidak layak lagi Kami pun memutuskan Untuk membakar Kepala barongsai tersebut Perlu diketahui Bahwa membakar barang Baik itu Liong Ataupun barongsai Barongsai Merupakan kebiasaan Di perkumpulan kami Tentunya yang sudah rusak Parah ya disini Dan gak cuma Barongsai kuning hitam Aja yang dibakar Tetapi Barongsai dan Liong-liong yang kita punya Sebelumnya Juga sudah dibakar Guys Biasanya Kami juga memanfaatkan Beberapa aksesoris Atau bulu-bulu Dari barongsai Yang sudah rusak ini Biasanya kami copotkan dulu Untuk dibuat Sepatu Misalkan Seperti itu Atau tiang-tiang liong Barong yang masih bisa dipakai Itu masih bisa kita gunakan Tidak ikut semuanya dibakar Kayak gitu guys Untuk barongsai kuning hitam ini Yang dibakar juga hanya kepalanya guys Karena juba dan celananya Masih terbilang cukup bagus lah Sehingga Nanti kita bisa beli kepala baru Yang corak dan warnanya Sesuai dengan jubanya Nah proses pembakarannya pun Tidak langsung sembarang dibakar ya guys Biasanya kita ada ritual sembahyang sendiri Untuk mengucapkan terima kasih Dan salam perpisahan Atas jasa-jasa barongsai ini Selama kita gunakan Dan proses penyulutan apinya pun Menggunakan kertas sembahyang ya Ya jadi itu adalah Alasan sebenarnya Mengapa barongsai ini dibakar guys Kenapa gak dibuang aja Atau diberikan kepada orang lain Ya menurut kami Dengan dibuang Itu adalah Cara tidak sopan Atau tidak benar Dikawatirkan Juga bisa disalahgunakan Oleh orang yang tidak bertanggung jawab Yang kemudian mengambil barongsai tersebut Dan memainkannya Seperti itu Karena barongsai ini adalah Identitas dari sebuah perkumpulan Maka hal tersebut harus diperhatikan Nah oke guys Jadi itu tadi adalah Alasan sebenarnya Mengapa barongsai ini dibakar Bukan karena Ada yang meninggal Bukan karena Ada roh jahat Melainkan adalah Kondisinya yang sudah Tidak layak lagi Dan Memang sudah tidak terpakai lagi Seperti itu Semoga bisa menjawab Kebingungan Dan pertanyaan-pertanyaan Dari kalian nih Ya intinya Tiap perkumpulan Lyong atau barongsai Memiliki Adat Istiadat Dan kebiasaannya Masing-masing Dan kita harus menghormati Hal-hal tersebut ya Oke guys Jadi sekian video kali ini Kita bertemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Yo Terima kasih Terima kasih